Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Kidul berhasil meringkus dua jaringan pengedar obat terlarang yang terdiri dari lima orang. Obat terlarang berupa pil berlogo Y tersebut dijual kepada kalangan anak muda dan bisa mengakibatkan halusinasi hingga kematian jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari ditangkapnya pelaku PP hingga dilakukan pengembangan kasus dan berhasil meringkus empat pelaku lain di tempat yang berbeda. Atas perbuatannya para pelaku akan dijerat dengan Pasal 197 Jungto Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Tim Sapu Jagat Satres Krim Polres Boyolali berhasil mengamankan RM, seorang residivis kasus pencurian spesialis barang-barang milik jamaah sedang menunaikan sholat di masjid. Dari penelusuran polisi, warga desa Darmolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ini beraksi dengan berpura-pura ikut beribadah sembari menunggu kelengangan jamaah. Dari penelusuran polisi, warga desa Darmolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ini beraksi dengan berpura-pura ikut beribadah sembari menunggu kelengahan jamaah. Berawal dari laporan hilangnya barang seorang jamaah yang disimpan di dalam tas, polisi akhirnya membekuk RM, seorang residivis pencurian yang sudah dua kali masuk penjara dalam kasus serupa. Selain di wilayah teras Boyolali, RM juga pernah melakukan pencurian di tiga lokasi lain, yakni di wilayah Cepogo, Mojo Songo, dan Kota Boyolali. Untuk kasus yang ketiga kalinya ini, tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan. Seorang pengendara sepeda motor asal Geladak Solo meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan leluh lintas di jalan Imogiri Timur, Jetis Bantol. Sejumlah saksi menuturkan, sesaat sebelum kejadian, korban sedang melaju dari arah giwangan menuju Imogiri. Setibanya di Bendogorok, korban bersenggolan dengan sebuah truk dan jatuh ke jalan. Korban meninggal di tempat dengan luka parah di bagian kepala dan perut. Proses evakuasi korban oleh PMI berjalan lambat karena kondisi jenazah yang mengenaskan. Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian ini. Polisi masih memeriksa para saksi di lokasi kejadian, sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pol Dadeie.